PT. Matahari Department Store atau LPPF menganggarkan belanja modal atau capital expenditure sebesar 1 triliun rupiah pada 2019. Head of Investor Relation Matahari Department Store Margaret Goh menyatakan, perseroan menggunakan dana internal untuk membunuhi keperluan Kapex tahun ini. Adapun, Kapex akan dialokasikan antara lain untuk menambah gerai baru dan pusat distribusi di Jawa Barat pada 2019. Sementara itu, Wakil Presiden Direktur dan Chief Executive Officer Matahari Department Store Richard Gibson juga mengupakan perseroan sudah meraih restu dari pemegang saham untuk melakukan pembelian kembali sebagian atau buyback saham maksimum 10%. Dia menyampaikan anggaran buyback saham Matahari Department Store maksimum 1,4 triliun rupiah.